Guna pengamankan lalu lintas jelang tahun baru 2022 sebanyak 220 personil dinas perhubungan Kabupaten Bandung diterjunkan di semua jalur selatan Kabupaten Bandung Jawa Barat. Selain itu, sebanyak 7 poskop lainan wilayah selatan juga sudah disiapkan. Pemkap Bandung mewajibkan vaksin dan antigen bagi masyarakat yang hendak berkunjung ke tempat wisata. Sebanyak 220 personil dinas perhubungan Kabupaten Bandung diterjunkan untuk mengatur dan mengamankan arus lalu lintas di jalur selatan Kabupaten Bandung saat tahun baru nanti. Para petugas diperiksa dan diberikan kelengkapan peralatan guna mengantisipasi dan mendukung pengamanan arus lalu lintas malam tahun baru. Bupati Bandung Dadang Supriyatna menyatakan selain di posko utama nagrek, para personil dinas perhubungan pun akan ditempatkan di 7 titik rawan kemacetan jalur selatan. Guna mengantisipasi penyebaran virus corona, pemerintah Kabupaten Bandung mewajibkan masyarakat menunjukkan telah divaksin dan sudah antigen saat memasuki area wisata di Kabupaten Bandung. Kita sudah apel kelar pasukan untuk isu, hampir 222 orang yang tugaskan di lapangan dan nanti bersama-sama dengan Bukak Polres, Badan DIM dan juga masyarakat tentunya. Yang disebar di beberapa titik, tadi ada hampir 7 titik termasuk di nagrek yang berbatasan dengan wilayah Garut dan sekitarnya. Dan juga pengalingan CIWD, juga daerah-daerah yang perkotaan. Tentunya saya sudah tugaskan tadi bahwa kita harus selalu humanis dengan cara persuasif. Nah tentu bagi yang sesuai dengan surat edara yang sudah saya sampaikan kepada masyarakat, baik itu PHR dan sebagainya, bahwa ada dua kategori, yang pertama bagi pengunjung yang belum dipaksin, nah ini otomatis di lokasi disiapkan untuk vaksinasi. Selain menerjunkan personil, Dinas Perhubungan pun menyiapkan beberapa kendaraan roda 2, roda 4 dan kendaraan derek. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV